Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok ESE yang artinya Ecopine Sustainable Air Yang mana artinya yaitu aksi mahasiswa dalam mengwujudkan lingkungan bumi yang organik Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, langkah baiknya kita mengenali kelompok ESE ini terpilih dahulu Perkenalkan, nama saya Diki Arian Pitra, sebagai ketua kelompok ESE Halo guys, saya Mirisai Singombing sebagai pemateri di kelompok ESE Saya Hironisa Siagian sebagai divisi perlengkapan di ESE Saya Risa Rahipukri sebagai penanggung jawab Saya Prima Nur Anggaini sebagai dokumenter di kelompok ESE Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke filosofi logo Logo kami ini melambangkan logo rumah dan logo pohon Yang mana artinya rumah itu menggambarkan suatu istansi Suatu istansi mahasiswa yaitu politeknik pembangunan pertanian medan Dan dua pohon yang tumbuh di atas rumah melambangkan logo bahwa kami memiliki dua jurusan di Polbangtan Yaitu jurusan pertanian dan perkebunan Yang mana filosofinya artinya semua mahasiswa di Polbangtan dapat bersenirgi untuk berbudidaya tanaman Dapun visi dan misi dari kelompok ESE adalah Visi mewujudkan peningkatan pengetahuan SDM mahasiswa Polbangtan Medan Sedangkan visi dari kelompok ESE adalah Yang pertama, melakukan kegiatan sosialisasi program pembuatan ekoenzim dari bahan organik sisa bahan makanan rumah makan Yang kedua, melakukan kegiatan praktik pembuatan ekoenzim secara langsung Yang ketiga, mengurangi sampah organik yang ada di Polbangtan Medan Dan yang terakhir adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa politeknik pembangunan pertanian medan Jadi, dari permasalahan di lahan jagung ada tiga Yaitu dengan kekurangan nutrisi, penyaringan air yang kurang, dan penghubungan organik Tidak ada Dan ada pun identifikasi masalah yang ada di lahan sawah Yang pertama itu adalah kekurangan nutrisi pada lahan sawah Kenapa? Karena tanaman di sini itu dampaknya bisa kita lihat tanamannya itu mening Jadi, masalah yang pertama itu adalah kekurangan nutrisi Dan yang kedua itu, masalahnya adalah serangan hama walang sangit Di mana di sini, walang sangit ini sangat mengganggu tanaman pada tanaman padi Itu adalah permasalahan yang ada di lahan sawah Dan kita lanjut ke permasalahan di lahan yang berikutnya Nah, sedangkan identifikasi masalah pada tepa hidroponik adalah kekurangan nutrisi pada tanaman Mengapa? Karena setelah kami tanyai melalui pengurus tepa ataupun BIMTAN Kewirausahaan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Mereka mengatakan bahwa di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini kekurangan unsur hara Apalagi unsur hara keminyak Oleh karena itu, kami mengajukan untuk pembuatan ekoenzim untuk tanaman hidroponik Pembangunan Medan Nah, sebenarnya ternyata ekoenzim bisa digunakan di lahan pertanian maupun perkebunan Akan tetapi, kami melihat dari segi budidaya tanaman Ternyata, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Lebih aktif dalam berbudidaya tanaman di lahan pertanian Oleh karena itu, kami mengambil kriteria sasaran Yaitu mahasiswa pembangunan medan tingkat 1 Yang terlibat dalam budidaya tanaman sebanyak 10 orang Ada pun untuk identifikasi kegiatan yang sudah ada Sejauh ini, belum ada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk budidaya tanaman Oleh sebab itu, kami dari kelompok ESE akan melakukan pemberdayaan Berupa pelatihan pembuatan ekoenzim Ada pun stakeholder yang terlibat, yaitu stakeholder internal Yang pertama ada Bintan Kewirausahaan Kami dari kelompok ESE melakukan keinginan kepada Bintan Kewirausahaan Terkait program kami dan sasaran program kami Yang kedua ada organisasi HMJ dan BEM Polbangunan Medan Pihak organisasi menjadi wadah penuh untuk berjalannya program kami Yang ketiga ada penanggung jawab TEFA Nah penanggung jawab TEFA ikut serta dan mendukung dalam program yang kami jalani Dan menjadi tempat untuk pengambilan data yang kelompok kami lakukan Ada pun goals dari rencana proyek kami, yaitu Mahasiswa mengetahui cara pembuatan ekoenzim dari limbah organik, kulit semangka, kulit jeruk, gedebok bisang, dan sisa sayuran Dan juga mahasiswa mengetahui manfaat dan kegunaan ekoenzim untuk meningkatkan produktivitas tanaman Sedangkan outcome Outkom dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu Mahasiswa mampu menerapkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas budidaya tanaman mahasiswa Polbangunan Medan Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan pendapatan budidaya tanaman yang dilakukan mahasiswa Polbangunan Medan Dan mahasiswa mampu mengelola sisa sampah yang ada di ruang lingkup Polbangunan Medan menjadi suatu hal yang tepat guna di bidang pertanian Contohnya seperti pelatihan yang kami buat yaitu pembuatan ekoenzim Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan cara metode PRA yaitu Varsity Fatory Rural Appraisal Yang merupakan konsep dasar pandangan PRA Pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan Yang bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pembuatan ekoenzim dari limbah organik Mereka hadapun goals atau tujuan dari pelatihan yang kami lakukan Yaitu yang pertama Mahasiswa mengetahui cara pembuatan ekoenzim dari bahan organik Yaitu sisa kunci maka dan sisa sayuran Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui manfaat dan kegunaan dari ekoenzim untuk meningkatkan produktivitas tanaman Selanjutnya adalah outcome Di mana outcome adalah perubahan yang diharapkan dari pelatihan yang dilakukan Yaitu untuk meningkatkan produktivitas dari hasil budidaya yang dilakukan oleh mahasiswa Yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa tentang pembuatan ekoenzim dari bahan organik Yaitu kulit semuka dan sisa sayuran Sedangkan untuk outputnya sendiri Yaitu agar mahasiswa tahu dan mampu untuk melakukan dan menerapkan ekoenzim pada budidaya yang ada di lingkungan Paul Bangtan Medan Selain itu tujuan dari pemberdayaan ini Yaitu outcome dari pemberdayaan ini Yaitu untuk mengurangi residu penggunaan bahan kimia pada proses budidaya Dan juga mengurangi sisa limbah organik yang ada di lingkungan Paul Bangtan Medan Ada pun hal yang menguatkan kami dalam melakukan pemberdayaan pembuatan ekoenzim dari limbah organik ini Yalah kami telah melakukan konsultasi dengan BIMTAN Kewirausahaan Paul Bangtan Medan Nah disana kami mendapatkan respon yang baik dan dukungan dari BIMTAN Kewirausahaan tersebut Oleh karena itu kami sangat yakin dengan kegiatan pemberdayaan pelatihan pembuatan ekoenzim ini Dapat meningkatkan SDM mahasiswa Paul Bangtan Medan Setelah kami mendapatkan dukungan dari BIMTAN Kewirausahaan Paul Bangtan Medan Kami segera melakukan bagaimana cara untuk mengerjakan kegiatan pemberdayaan kami Kami melakukan diskusi Setelah kami melakukan diskusi kami melakukan identifikasi masalah Bagaimana cara kami mendapatkan identifikasi masalah Dan cara pengambilan kakak kami Nah kemudian kami setelah menyusun proposal yang kami dapat dari data tersebut Kami segera melakukan kegiatan pengambilan data Pengambilan data yang kami lakukan Kami mengambil data dari pelaku usaha tani Terus stakeholder yang terkait Contoh kepada pengurus TEPA Paul Bangtan Medan Dan juga kami melakukan pengambilan data kepada mahasiswa Paul Bangtan Medan Yang melakukan budidaya di lingkungan lahan Paul Bangtan Medan Begitulah cara kami mengidentifikasi masalah Dan mendapatkan data-data untuk melakukan kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim ini Itulah video singkat dari kelompok IC kami Dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat Yaitu pembuatan ekoenzim dalam peningkatan produktivitas Hasil budidaya tanaman di Paul Bangtan Medan Saya akhiri Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati